So, selanjutnya, sebuah benda memiliki energi total diketahui adalah E sama dengan 5 x 10 pangkat 16 Joule, jika momentum relativitasnya P sama dengan 1 x 10 pangkat 8 kg meter per sekon, dan energi diamnya sebesar E0. Oke, jadi hubungan antara energi diam, E0 dengan momentum itu adalah E kuadrat sama dengan M0 kuadrat C pangkat 4 ditambah P kuadrat C kuadrat. Nah, itu ada di LKS halaman 127. Nah, karena kita disini mau mencari nilai E0, berarti ini kita ganti aja E kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah P kuadrat C kuadrat. Oke, jadinya disini kita mau cari E0, kita pindah ruaskan P jadinya E0 kuadrat sama dengan E kuadrat dikurang P kuadrat C kuadrat. Berarti kita akarkan semuanya, berarti jadinya ini kita kali pangkat setengah gitu ya, sama aja ya, kali pangkat setengah, ini nggak bisa ya, oke. Oke, jadinya itu E kuadrat sama dengan E0 sama dengan akar E kuadrat dikurang P kuadrat C kuadrat. Berarti E kita adalah 5 kali 10 pangkat min 16, 16 ya, 16 dikuadratkan, dikurang P kita adalah 1 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan dikali C, C kita adalah 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Oke, ini jadinya adalah 25 kali 10 pangkat min, eh pangkat 32, min terus ya, dikurang, ini kan 1 nih, dikali 3 kuadratkan 9, 9 kali 10 pangkat berarti ini 16, ini juga 16, 16 tambah 16 berarti 32 kan, berarti 25 kurang 9 adalah akar 16 kali 10 pangkat 32. Akar 16 itu adalah sekitar 4 kali 10 pangkat 16 joul ya, oke, jadi jawabannya adalah yang C, 4 kali 10 pangkat 16 joul.